Komisi Pemilihan Umum tidak akan menggelar debat yang khusus hanya diikuti Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Memang KPU tetap mengatur bahwa debat akan digelar lima kali dan terbagi dalam tiga kali debat Capres dan sisanya debat Cawapres. Namun ada perbedaan dibanding Pilpres 2019 lalu, lantaran pada Pilpres edisi kali ini, masing-masing pasangan calon sama-sama berada dalam satu panggung. Perbedaan pun hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing Capres-Cawapres tergantung agenda debat hari itu apakah debat Cawapres atau debat Cawapres. Hal ini telah disampaikan oleh Ketua KPU RI Hashim Asahri. Ia mengungkapkan ketentuan itu demi melihat kerjasama masing-masing Capres-Cawapres bahu-membahu satu sama lain dalam penampilan debat. Lalu bagaimana respons masing-masing Cawapres? Cawapres nomor urut tiga, Mahfud tidak mempersoalkan terkait ditiadakannya debat khusus Cawapres oleh KPU. Kendati demikian, ia tetap siap untuk mengikuti debat jika KPU tetap menggelar debat khusus Cawapres tersebut. Ketika ditanya apakah mekanisme seperti ini akan menguntungkan salah satu calon, Mahfud tidak menjawab secara gamblang. Menurutnya mekanisme debat sepenuhnya merupakan kewondangan KPU. Pada kesempatan yang sama, Cawapres nomor urut satu, Mohaimin Iskandar, awalnya mengaku baru tahu terkait tidak adanya debat khusus Cawapres. Ketua PKB itu pun menyesalkan ditiadakannya debat khusus untuk Cawapres. Ia pun tetap berharap agar debat khusus Cawapres tetap digelar oleh KPU. Sementara tim kampanye nasional Prabowo Gibran Raka Bumingraga setuju dengan perubahan mekanisme yang dilakukan KPU dengan meniadakan debat khusus Cawapres. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Pembina TKN, Hatta Rajasa, seusai menghadiri rakornas TKN di Jakarta Pusat pada Jumat 1 Desember. Awalnya, Hatta mengklaim bahwa Gibran tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan untuk menyampaikan gagasan ke publik. Kendati demikian, keputusan debat Cawapres ditiadakan harus dihormati. Ia mengaku lebih setuju dengan skema debat KPU di Pilpres 2024, yaitu tidak dipisahkannya debat Cawapres dan Cawapres. Menurutnya hal itu lantaran Cawapres-Cawapres memiliki visi dan misi yang sama.